ya sudah sudah mengganti mana caranya tiba-tiba ngasih ya sekarang Yona kita mau review pelajaran sebab kita hari apa hari Jumat ulangan hariannya ketemu lagi langsung ulangan berarti ya ketemu lagi kan hari Kamis ya berarti Selasa besok enggak ketemu sama orang-orang kekupungnya Raya belakang temuk Raya belakang temuk Raya belakang temuk Raya belakang hari Jumat langsung ulangan harian jadi kesempatannya kita hanya hari ini aja ya yang tugasnya belum dikumpulkan ke Google Classroom silahkan dikumpulkan Paldi nggak ingin kamu tugasnya kosong Excel tugasnya banyak yang kosong belum diisi yang di Google Classroom silahkan dicek Google Classroom Matematika ya beneran ini nanti malam atau besok pagi lo setiap load nilainya sementara nilai Google Classroom itu ya Excel lo setiap tidak ingin kalian dapat nilai keterampilan 40 50 60 itu nilai apa itu nilai keterampilan itu harusnya 90 ke atas sudah 100 itu juga bagus ya Coba nanti dicek di Google Classroom oke sekarang coba semuanya lo seti ingin review 11 silahkan dibuka silahkan dibuka halaman 75 buku paket silahkan dibuka halaman 75 buku paket ketemu yang kade 3.4 ya yang kade 3.4 besok ulangan hariannya coba sudah kelihatan satu-satu ya nomor 1 silahkan medal Queen dibaca romawi A nomor 1 yang lainnya langsung diisi romawi A nomor 1 silahkan dibaca hasil dari siapa? galaman 75 galaman 75 oh ya salah salah nah garis lurus garis lurus yang menghubungkan dua titik di sisi lingkaran disebut jari-jari garis lurus yang menghubungkan dua titik di sisi lingkaran no bukan jari-jari bentar lihat gini oh tali busur ya tali busur jadi jawabannya tali busur nomor 2 Geurano silahkan dibaca halaman berapa aku? 75 halaman 75 halaman 75 romawi A kade 3.4 silahkan Geurano daerah yang diarsis pada gambar berikut disebut tembere oke good tembere nomor 3 silahkan nomor 3 silahkan Josephine dua lingkaran berarti panjang diameter 80 cm panjang diri-diri adalah A 40 cm oke good 40 cm nomor 4 silahkan Excel nomor 4 silahkan Excel dibaca ya ya garis yang merupakan atau pertama adalah garis OQ OQ betul B jawabannya OQ nomor 5 Fefe silahkan titik yang merupakan titik pusat lingkaran adalah titik O ya oke good titik O gitu oke ya dipertahankan sekarang romawi B nomor 6 silahkan heavenly panjang diameter lingkaran sama dengan sama dengan berapa kalinya jari-jari berapa kalinya jari-jari berapa kalinya jari-jari aku tau lah sebentar ya tunggu kesempatan temannya ya heavenly dulu yang jawab 2 2 ya 2 kali jari-jari jawabannya 2 berarti ya nomor 7 silahkan puri nomor 7 dibaca dulu soalnya di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur disebut ya dua jari-jari seperti potongan pizza ya juring nomor 8 silahkan nomor 6 nomor 6 2 kali jari-jari nomor 6 2 kali jari-jari nomor 7 juring nomor 8 Iran dibaca silahkan Iran garis lurus AB disebut diameter diameter oke good nomor 8 diameter nomor 9 silahkan Dhani garis lengkung AC disebut busur good garis lengkung AC disebut busur nomor 10 silahkan Kevin garis lurus AD disebut disebut juring disebut kali busur bukan juring juring itu AOC AOC itu juring yang nomor 9 busur yang nomor 9 busur ya nomor 9 busur jadi busurnya disitu ada garis lengkung AC garis lengkung AD garis lengkung BD garis lengkung BC itu semuanya busur ya garis lurus AD itu namanya adalah tali busur nomor 11 nomor 11 sekarang silahkan dibaca Jekunia nama Wice tulis lang nama bagian bagian lingkaran berikut ya garis AO apa nak garis AO jari-jari jari-jari betul yang B Warren silahkan dibaca Warren daerah POQ POQ itu juring ya good juring terima kasih selanjutnya Sharon yang C garis OD apa Sharon apotema oke good apotema jadi garis OD apotema sekarang nomor 12 Lydia silahkan dibaca sebuah lingkaran memiliki panjang jari-jari 128 cm tentukan panjang diameter lingkaran tersebut ya oke itu yang nomor 12 boleh dikerjakan berarti yang diketahui adalah jari-jarinya sama dengan 128 cm berarti diameternya bagaimana caranya itu dia diameter caranya adalah dua kali jari-jari oke jadi berapa hasilnya nak silahkan dihitung yang lainnya segera ditulis nanti difotokan dan dikirim ke Google classroom berapa Lydia hasilnya 256 cm oke 256 cm terima kasih sekarang nomor 13 silahkan dibaca Fardy panjang jari-jari lingkaran A sama dengan lima kali panjang jari-jari lingkaran B jika panjang jari-jari lingkaran B adalah 10 cm itu kan panjang jari-jari lingkaran A oke sekarang kita tulis diketahuinya dulu ya yang diketahui ya baca ini teman-teman panjang jari-jari lingkaran A berarti jari-jari R A ini ya lingkaran A ada lima kali lima kali panjang jari-jari lingkaran B berarti lima kalinya R B sekarang sudah ketahuan jika panjang diameter jika diameternya B itu sama dengan 10 cm yang ditanyakan adalah apa yang ditanya panjang jari-jari lingkaran A yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran A ini kan ya satuannya cm yuk sekarang kita jawab yang pertama yang pertama kita harus cari adalah jari-jarinya lingkaran B ya kan diameter diameter lingkaran B sama dengan 10 cm dari sini kita tahu berarti jari-jarinya berapa 5 cm ya gimana caranya 10 dibagi 2 oke diameternya B dibagi 2 ya berarti sama dengan 5 cm berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm loh soalnya tidak akan kemana-mana yang sudah kita pelajari bersama itu akan keluar ya yang bagus yang bagus kemudian sekarang kita akan mencari jari-jari lingkaran A disitu ada tulisannya sudah ya diketahui ya jadi jari lingkaran A itu sama dengan 5 kali jari-jari lingkaran B berarti sama dengan 5 kali berapa 5 kali 5 oke good 5 kali 5 berarti sama dengan 5 berapa 25 apa satuannya cm mudah lumayan lah lumayan oke boleh ditulis di buku boleh nah nanti boleh ditulis di buku masuk dulu lah jangan lupa dikasih penegasan ya jadi dari lingkaran A sebesar 25 cm sekarang nomor 14 silahkan Gaby dibaca nomor 14 gambar kita siap-siap harus gambarlah jari-jari OP dan diameter PG padahal di sekarang berikut oke kamu yang gambar ya yang lainnya yang lainnya kerja sendiri-sendiri langsung gambar disitu besok ada soal seperti ini lo setia besok ada soal suruh gambar kemudian iya nak itu di langsung tulis disini aja gak apa-apa langsung tulis di buku paket aku caranya di sini di buku bekerja biar gak apa-apa terserah yang penting ada yang penting ada yang penting ada Owen silahkan nomor 15 dibaca gambarlah talibusur KL dan arsirlah juring KOL pada lingkaran berikut oke silahkan digambar butuh waktu berapa menit ini kira-kira menggambar ini 5 menit apa 10 menit 5 menit kurang 5 menit ya oke 14 dan 5 15 5 menit dari sekarang berarti sampai jam 9.50 yuk langsung setengah ditunggu silahkan digambar sudah kalau salah itu penilaiannya yuk makanya dipikir dilihat lagi talibusur yang mana juring yang mana harus berpikir semangat semangat materinya sudah habis tinggal ini aja pulangannya apa pulangannya hari jubat pulangannya hari jubat hari rabu libur besok masuk diundur besok masuk sekolahnya lumayan besok semangat besok berarti yang tema 1 sama tema 2 ikut lagi kenapa nak tema 1 sama 2 ikut lagi iya pasti jadi kamu belajarnya PTS 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 sama lingkaran itu ikut terus sudah soalnya nanti supaya kalian terbiasa terbiasa waktu ujian sekolah kalian jadinya gak lupa materinya jadi terbiasa terus ikut karena itu nanti akan keluar di ujian sekolah ujian sekolah semoga kita segera masuk sekolah nanti bisa kenapa tanya mama pusing kamu mesti pusing makanya mama yang sopan kamu sering membutuhkan mama itu gak bisa di rumah seringnya bareng sama mama biaranya apa-apa bilang mama iya betul itu apa-apa bilang mama kalau mau jangan sampai mama din din nesuin apa nesuin dimarahin apa nesuin apa ya jadi jangan dicuekin mamanya itu dicuekin jangan sampai ya karena kita masih putus sama mama terus kapan kita gak butuh mama loh sebesar ini aja masih butuh mama ini apa ya jadi jadi jangan sampai ngambet ke mama atau papa karena kita itu masih membutuhkan mereka sudah selesai gambarnya sudah lagi siapa dikirim dikirim ke WA nanti dikirim ke Google Classroom nanti nanti paling ini cuma dibahas PRnya berarti paling PRnya itu ngerjain ini enggak enggak papa kalau serting PR berarti nanti serting PR ya kalau mau ulangannya jadi gak ada PR kalau mau ulangannya gak ada PR yes 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 ulangannya misalnya udah PR karena buat latihan iya ulangannya gak ada PR yes yes tinggal belajar aja nanti langsung belajar PTS sama belajar latihan boleh nanti share kuisisnya kemudian kalian belajar KDT 34 KDT 35 nah itu sudah sudah oke sekarang kita lanjutkan ke nomor halaman 77 Romawi A nomor 1 kita ke halaman 77 ini juga nanti dikirim juga ke Google Classroom Romawi A nomor 1 ini semua yang kerjakan ya coba sekarang lo sesetih ingin Shannon yang mau baca silahkan Shannon sekarang memiliki panjang diameter 14 cm berarti yang diketahui adalah diameter diameternya 14 cm yang ditanyakan apa nak keliling keliling kita boleh pakai yang rumusnya keliling lingkaran pakai diameter masih ingat Shannon gimana rumusnya diameter kali p keliling lingkaran sama dengan gimana nak caranya p kali p kali diameter ini aja mudah berarti sama aja dengan pakai p berapa 22 per 7 22 per 7 dikali dikali 14 yes berapa hasilnya berarti 14 sama dicoret 7 dibagi 7 dicoret dicoret ayo diapakan kebiasaan juga diseder dan akan ayo dicoret disederhanakan masih ngayain aja berapa hasilnya berarti 24 cm oke silahkan ini kan proses hitungnya ya sekarang nomor 2 silahkan dibaca Cika lo singkaran di samping adalah 3850 gimana caranya yang diketahui apa nak jari-jari jari-jari oke jari-jarinya 35 cm berarti rumus luasnya pakai apa nak 22 per 7 kali R kuadrat jadinya ok luas seringkaran berarti sama dengan gimana rumusnya 22 per 7 kali 35 apa 22 per 7 itu P P R kuadrat oke P R kuadrat ini ya boleh ya ditulis gini ya emang oke ini aja dipakai 22 per 7 ya kali dikali 35 kali 35 oke bisa disederhanakan ya dicoret dicoret lagi ini lagi disederhanakan sengaja jika ini goda jika ini aku gak mau ambil yang sering yang sering ada berapa ini berapa hasilnya berarti Cik jadinya 3850 oke satuannya apa nak soal itu soalnya sama kayak yang nomor 6 iya satuannya sama satuannya apa ini cm2 persegi persegi monika silakan dibaca nomor 3 soalnya panjang diameter lingkaran yang keliling 110 cm adalah yang diketahui apa berarti nak keliling lingkaran ya keliling lingkaran sama dengan berapa 110 cm 110 cm oke sekarang yang ditanya apa nak yang ditanya apa monika panjang diameter oke baru kita jawab bagaimana cara mengerjakannya cara mengerjakannya tetap seperti biasa rumusnya keliling lingkaran kita tulis dulu ya keliling lingkaran karena dia pakai diameter berarti kita pakai P x D ini ya biar lebih mudah kelilingnya 110 cm jari-jari tapi diameter ketahui diameter di bagi di bagi itu aja kok beres sekarang P nya pakai yang berapa berarti 22 per 7 ya iya kayaknya pakai 22 per 7 kalau yang 10 kelepatan lucu bisa coba dikali diameter ini kan ya sekarang kalau mencari diameter caranya gimana ya ada yang tahu mungkin kemarin sudah dibahas ini gimana kalau mencari diameter apa namanya pakai pakai keliling pakai keliling sama dengan sama dengan 120 cm dibagi 22 per 22 22 per 7 nah balik balik dibalik silahkan dihitung silahkan dihitung sendiri berarti ini caranya sudah ketemu sudah ketemu dikali 7 per 22 ya ini kan baru deh kita sederhanakan kemudian yuk sederhanakan 22 bisa dibagi 110 bisa sama dibagi berapa 22 dibagi 22 1 ya 110 dibagi 22 5 ya 5 5 5 5 5 5 diameternya sama dengan 35 diameter berarti sama dengan 5 kali 7 kan berarti diameternya sama dengan 35 apa satuannya cm cm kayaknya sudah pinter-pinter ini sudah siap uang ini yang sebelah kiri langsung set tinggal pos ya yang ini ya sekarang kita ke nomor Josephine ya apa anak itu di buku aku gak pakai di ketawi soalnya di buku kerja iya nanti ditulis yang lengkap silahkan dibaca nomor empat anak silahkan dibaca nomor empat anak gak nyamain kamera ya anak silahkan dibaca nomor empat anak ayo anak dibaca yang diketahui apa panjang panjang jari-jari yang sama dengan 21 sentinensi yang ditari apa anak luas setengah lingkaran ini suaranya oke silahkan anak berarti yang ditanya adalah luas setengah lingkaran ini ya oke ini buruk oh ini kalian tahu kan lingkaran ya lingkaran tuh artinya aku tahu caranya luas setengah lingkaran berarti caranya satu setengah dikali kali R salah ya tengah dikali 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 R kuat ya R nya kuat jadi R nya ada silahkan anak dihitung sendiri silahkan anak dihitung teman-teman yang lain dihitung juga berarti sama aja dengan setengah dikali apa teman-teman dihitung semua ya sendiri sudah dihitung sendiri nomor empat dan nomor lima dikerjakan sendiri nomor empat nanti dihitung sendiri caranya gimana nomor lima owen dibaca silahkan nomor lima owen owen silahkan dibaca nomor lima silahkan owen oke luas bangun datar di samping yang diketahui apa aja berarti ada dua bangun ya bangun apa aja bangun persegi bangun persegi dan bangun apa setengah setengah lingkaran setengah lingkaran oke kalau bangun persegi itu bangun persegi sisinya pajangnya berapa senti 14 sisinya sama dengan 14 cm kalau yang bangun setengah lingkaran yang diketahui apanya berarti 14 cm itu apanya jari-jari apa diameternya lingkaran coba menurut owen itu 14 cm itu jari-jarinya atau diameternya lingkaran namanya diameter oke jadi itu diameternya lingkaran berarti diameternya sama dengan 14 cm yuk yang ditanyakan adalah luas bangun seluruhnya ditanya adalah luas bangun seluruhnya berarti luas apa aja nak luas setengah lingkaran bangun luas persegi ianya jadi luas bangun sama dengan luas persegi ditambah luas setengah lingkaran ini ya oke kemudian yuk kita tuliskan dulu untuk untuk luas untuk luas persegi bagaimana rumusnya oke betul sisi S kali S gini ya aku lupa kalau luasnya setengah lingkaran berarti satu kedua dikali setengah dikali 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 D itu setengah dikali untuk ini kan ada diameternya ya pasti D kamu kalau misalkan mau pakai D boleh pakai jari-jari berapa ini jari-jarinya berapa jari-jarinya 7 7 oke jadi jari-jari berarti sama dengan diameter dibagi 2 ya berarti sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm kamu boleh pakai pakai ini pakai jari-jari berarti dikali R kali R berarti kan satu setengah dikali dikali tujuh kali tujuh ya dikerjakan sendiri pakai cara semua nih sekaligus saja silahkan dikerjakan nomor 4 dan nomor 5 waktu 5 menit semangat semangat lo gak usah dikirim hanya lo dikirimnya nasib kenapa nak nomor 4 ini sudah jadi tidak usah lagi oh iya nomor 5 aja nomor 5 yuk semangat ini yang ini dihapus ya sama yang sebelah kanan ya iya iya semangat 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 Finis, ada yang kesulitan? Belum, masih Oke, semuanya Baru jam mulai, aku soalnya Tunggu rumusnya semuanya dulu Nomor 8 dan nomor 5 Dikerjakan sendiri Adakah yang kesulitan? Aku tidak cari mamen setelah Biar tidak punya PR, PRnya dikerjakan sekarang Loh, si Aku ingin bisa Ini enak nih, tinggal baca tema 3 besoknya Ya, yuk Dikerjakan sekarang, jadi nanti tidak ada PR Masa-masa wajar sih masih ada PR Excel bisa Sudah ngerjakan Excel Jocelyn bisa Daniel bisa, Daniel Sudah dikerjakan? Ini ngerjain nomor 5 Udah lah sih Oh ya Warren Josephine Giorano Sharon Bisa Dikerjakan nomor 5 lagi Faldi Dan juga ada Raya Dan juga ada Raya Enakan live zoom Enak live zoom Enak live zoom ya Langsung ya Iya Tinggal kita kerja ke sisanya dulu Jadi udah nanti gitu Ya kalau di GC Kerjanya mepet-mepet terus Enak live zoom Makanya Soalnya males Langsung Aku bisa Memamat Walaupun Kalau Kodeper 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 Ya 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 Silakan 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 Yang B kalau sudah selesai Nomor 4 dan 5 boleh dikerjakan Yang B sama WB boleh dikerjakan Yang B Yang dikumpulkan semua Jadi yang di buku paket Yang sudah dikerjakan Yang dikerjakan sendiri Kumpulkan Kegiatan hari ini yang sudah kamu kerjakan Itu dikumpulkan semua Oh berarti Yang halaman 77 A sama B juga Yes Halaman 77 A dan B juga Sekarang Nama WB Nama WB ya Nama WB Yuk dibaca Sebentar yang belum membaca hari ini Warung sudah Jaslin silahkan Kamu WB Kamu 6 dibaca nak Sekarang yang memiliki panjang diameter 70 cm Yang diketahui apa berarti nak Yang diketahui apa nak Diameternya Diameternya 70 cm Berarti Kalau diameternya 70 cm Yang ditanyakan adalah Kita cari Jari-jarinya berapa berarti Jaslin Diameter dibagi 2 ya Berapa berarti Berapa berarti Eh 70 Dibagi 2 Berapa nak 35 Iya 35 cm Oke deh Kita sekarang tinggal Yang ditanyakan apa nak Luas lingkaran Oke luas lingkaran Berarti Sekarang Kita Apa namanya Luas lingkarannya Apa musim Bagaimana Josephine Kok Josephine sih Jaslin Dikali R Kwadrat Dikali R Kwadrat Iya Ini ya Berarti sama dengan P nya pakai berapa nak ya 22 Ber7 ya Karena jari-jarinya Ketamunya 35 Oke Silahkan dikerjakan sendiri Teman-teman Ini sudah dibantu Sama Jaslin Sekarang nomor 7 Jaslin Silahkan dibaca soalnya Jaslin Yang diketahui itu apa Berarti Jaslin 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 yang diketahui apa Jaslin yang diketahui apa Berarti Nomor 6 Silahkan dikerjakan sendiri Sampai ketemu hasilnya Teman-teman Jaslin Nomor 7 Yang diketahui apa Berarti 42 cm Itu apanya Berarti nak Iya Gimana Jaslin Diameter Oke Good Diameter Diameternya Diameternya berarti Berarti sama 42 cm Sekarang yang ditanyakan Apa Jaslin Keliling 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 Ya berarti itu Kelilingnya siapa nak Berarti 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 setengah lingkaran Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa satuannya Yang diketahui Yang diketahui apa berarti Sudut jaring Sudut jaring berapa itu Luas jaring Dan yang satunya adalah apa nak Tau Satunya Panjang Busur Nah ini dia Panjang Busur Jawab Yuk Kalau luas jaring Kalau luas jaring Perbandingannya Harus pakai apa Kemarin Luas Keling Kelantan Masih Kalau panjang Busur Harus pakai apa Keliling Yes Kalau panjang Busur Pakai Keliling Ya ini asy Aku belum bisnisnya Ini asyik Pusing Gak usah Pusing Ini gampang Setali Jawabnya yang Berarti luas jaring Sama dengan Jurung Jurung Luas jaring Berarti sama dengan Sudutnya jaring Sudutnya jaring Berapa Sudut jaring 60 derajat 360 Dibagi dengan Sudutnya lingkaran Sudutnya lingkaran 360 derajat Kemudian dikali dengan Luas Ling Lingkaran Iya kan Oh yang tanya itu apa Cuma gitu aja kok Rumusnya Nanti itu langsung bisa Dimunikin Seluas lingkaran itu Berarti kan Pi kali R kali R ya Iya Pi kali R kuadrat Betul sekali Betul sekali Ya Pi R kuadrat Jadi ini kan Jadi ini kan 360 derajat ya Nah Ini tinggal Masukkan deh Rumusnya Berarti Sama dengan Sudut jaringnya kan 60 Nah 60 derajat Kita bagi Dengan 360 derajat Dia nanti Nanti disederhanakan Boleh Bisa tuh Bisa tuh Bisa tuh Bisa disederhanakan kan Dikali dengan Luasnya lingkaran Pi Dikali R kuadrat Sudah deh Selesai Gini aja Ini pake 22 per 7 Karena R nya kan 70 ya Kemudian disederhanakan Dulu Besok ada soal Seperti ini Jelas Ya Pasti ada Kurang ini materinya Silahkan Dikirjakan sendiri Disederhanakan dulu Ini disederhanakan dulu Boleh 60 sama 360 Bisa disama-sama Dibagi berapa Dibagi berapa Dibagi 60 Dibagi 60 Bisa ya 60 bagi 60 60 bagi 60 1 360 Berapa 6 Ti sama R Langsung dimasukkan Dihitung Dikerjakan sendiri Yang B Sekarang Yang B Kita mencari Panjang busur Berarti Panjang busur Caranya sama Sudut juring Ini dia Sudut juring Dibagi 360 360 derajat Kemudian Yang dikalikan Nah Perkaliannya ini Dikali siapa ini Dikali Keliling Lingkaran Lingkaran Ingat-ingat Kalau luas juring Pakai luas lingkaran Kalau panjang busur Pakai keliling Lintaran Dikerjakan sendiri Gak ada PR PR-nya hanya Mengerjakan PS Ini aja Mengerjakan Klose Yang perlu dikirimkan Ini masih ingat Sudut juringnya berapa Berarti sama dengan Sudut juringnya berarti kan 60 ya Iya 60 Per 360 Kemudian dikali berapa nak Keliling Keliling Yang dikari Rumusnya Pi Pi kali E Dua Kali Pi Kali N Itu kan Kalau ada diameter Tinggal Pi kali D Kalau Jari-jari Dua Pi N Ada jarak Gampangnya Sikatnya Mama Iya Aku lupa Kapan dikumpulin Dikumpulkannya Nanti aja Terakhir Kalau tugasnya Selasa Sakti Sudah kumpul Sudah bikin Langsung kumpulin ya Nanti Selasa Sakti Info Nah Jadi Yang dikerjakan Sendiri Nanti nomor 9 Ini kan nomor 8 Selasa Sakti Sudah bantu Nah Nomor 9 Kita Kedih Sendiri Nomor 9 Nanti Dikerjakan Sendiri Apa nak Sudah selesai Sampai nomor 9 Tentu Dikumpul Sudah selesai Sampai nomor 10 Nanti Dikumpul Kasi Pas Ya Kita perhatikan Yang nomor 9 Apa Bilang Jam Jam Oh jam Sembilang Gampang Nomor Sembilan Itu yang ditanya Adalah Panjang Busur Yang ditanya Nanti Ada dua Yang ditanya Ada dua Yang pertama Panjang Busur Dan panjang Juring Loh kok Panjang Juring Luas Juring Yang B Luas Juring Ya Sama Dengan Nomor Delapan Yang ditanya Panjang Busur Dan Luas Juring Udah Nomor 10 Perlu Enggak Gak 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 Tapi Harus Belajar Yang Ini Harus Belajar Yang Ini Kamu Nanti Yang Halaman 50 Halaman Dan Hitunglah Luas Bagian Yang diarsir Itu Dipelajari Bisa Salah Satu Dari Nomor Itu Loh Ter Keluarkan Ya Halaman 58 59 Kalau Dia Seperempat Lingkaran Jika Dia Tiga Perempat Lingkaran Ya Silahkan Dipelajari Nomor 9 Sampai 10 Menit Loh Sampai Ketemu Hari Jumat Nanti Langsung Ulangan Harian Hari Jumat Hari Kamis Semoga Lempar Rusya Kena Kulah Sekol Ngal Ini Ajalah Nih Ya 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 Nanti Kalau Loh Sulef Ada Yang Teracak Loh Gak Loh 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 Boleh dikerjakan Bersama-sama Dengan Teman Boleh Boleh Dong Boleh Dong senangnya jangan minta dikirimi jawaban kalau tanya boleh kalau dikirimi jawaban jangan mau jangan mau sampai ketemu lagi hari Jumat untuk ulangan harian siap-siap nanti kalau sesetikin PDF-nya sehingga kamu bisa belajar sama linknya yang terbuka selamanya klik review kalau mau apa namanya kalau mau berlatih saya mau praktis aja kok saya mau praktis review sampai ketemu lagi ini juga ulangan harian ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ini siapa bentar deh selesai kok gak bisa live ini ya iya selesai gak bisa soalnya selesai assign and live selesai assign and live jangan end end meeting for all meeting aja meeting abis